Penetapan tersangka klien kami, Bapak Samaditi Anwar, hari ini kami cuman kuasa hukum mengajukan permohonan pra-peradilan untuk meminta pembantalan penetapan tersangka pada beliau. Ada pun yang menjadi materi dari pra-peradilan ini, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi ya, di situ tersirat atau tergambar bahwa untuk menetapkan seseorang seorang seorang tersangka itu harus memenuhi buah alam putih dan disertai dengan pemeriksaan terhadap beliau. Dalam konteks perkara beliau ini, menurut pengakuan beliau, beliau belum pernah mendapat panggilan ataupun diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Jadi penetapan tersangka ini lebih jauh dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap beliau. Itu yang menjadi alasan. Ya Pak, terkait dengan penetapan tersangka oleh Polda itu apa sih Pak yang menurut dari kuasa hukum mungkin ada peluang untuk melakukan pra-peradilan ini? Itu tadi, Mahkamah Konstitusi itu mensyaratkan dua ya. Ada dua ala bukti yang cukup, yang kedua itu disertai pemeriksaan talon tersangka. Dan ketika Pak Saman Hujib itu disangka, itu posisi beliau sudah tersangka, padahal beliau belum pernah mendapat panggilan, belum pernah diperiksa sebagai saksi. Soal tuduhan beliau itu menjadi otak dari apa? Aksi itu gimana Pak? Kalau itu sebenarnya yang lebih berpokontan untuk menjawab adalah Mas Jokot Esno ya, karena kami ini penipuasa hukum dalam utap rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.